Tahan nih Video seorang pengantin perempuan di Palembang, Sumatera Selatan yang terpaksa berdiri sendiri di atas pelaminan viral di media sosial Hal itu lantaran mempelai pria menghilang tanpa kabar saat acara akad nikah sekaligus resepsi pernikahan Tahan Dia menangis Di tengah-tengah kita pada saat ini mengingat ada sesuatu hal karena ujian dan cobaan kini silih berganti bagi kita yang masih diberikan ini kami berdiri dengan tegar di hadapan bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian Jadi tadi memang puncaknya memang tidak datang sama sekali si pengantin laki-laki maupun keluarganya Tadi di luar suka naik berarti naik ke panggilan Ya terpaksa mbak karena undangnya sudah tersebar Awanan pelaku curanmor di Palembang, Sumatera Selatan terekam kamera CCTV Sekelompok remaja yang keren melakukan sweeping menggunakan senjata tajam dan menyukai warga di repus polisi Dari tangan pelaku, petugas milita senjata tajam jenis celurit Aksi peremanisme yang dilakukan beberapa oknum dep kolektor semakin meresahkan masyarakat Palembang Pembelai perempuan bernama Dinda Hairulita anak pasangan dari Dery dan Rapita Sari warga kelurahan talang kelapa kecamatan alang-alang lebar Palembang ini tak kuasa menahan tangis Usai mengetahui calon suaminya tak hadir saat pesta akad nikah sekaligus resepsi pernikahan yang sudah dijadwalkan pada minggu pagi 22 Mei 2022 Remaja berusia 16 tahun ini terpaksa naik ke atas pelaminan seorang diri lantaran untuk menghormati dan menjelaskan kepada tamu undangan yang hampir 200 orang menghadiri acara pernikahan tersebut Hal itu lantaran calon mempelai laki-laki atau calon suaminya Abdur Rahman Abian Haris anak pasangan dari Ali Sopiah dan Yulia Anggraini warga cengal Kabupaten Oki Sumsel itu menghilang tanpa kabar saat hari pernikahan tersebut Padahal setelah acara seserahan oleh pihak keluarga kemempelai perempuan mempelai pria yang juga baru berusia 17 tahun itu masih terlihat Keluarga di tengah-tengah kita pada saat ini mengingat ada sesuatu hal karena ujian dan cobaan kini silih berganti kami berdiri dengan tegar di hadapan bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian Akibat insiden tersebut mempelai perempuan pun masih mengalami trauma dan keluarga dari pihak mempelai perempuan pun harus menanggung malu Menurut orang tua mempelai perempuan Rapita Sari acara resepsi pernikahan anaknya dengan mempelai pria sudah disepakati yakni dilangsungkan pada 22 Mei 2022 Namun seminggu jelang pernikahan mempelai pria memblokir kontak anaknya dan mengancam ingin membatalkan acara pernikahan tersebut Hal itu lantaran mempelai pria marah karena orang tuanya menggadaikan motor kesayangannya untuk tambahan biaya modal pernikahannya tersebut Impasnya, ia pun dikabarkan kabur dari rumah dan menghilang entah kemana tanpa memberi tahu keluarga maupun mempelai perempuan Iya, baik-baik Tanggal 8 Mei mereka datang sekitar pukul 4 yang teri mahar itu, apa duit pintaan kalau ini Mas Kawin belum sejak dari kejadian itu si Haris tahu duit itu hasil dari gade ke motor langsung dia ngeblok anak aku di WA dia kesel langsung diungkapnya di WA ngetik anak aku tapi dia ini sudah dihapusnya itu WA si Haris itu Jadi tadi memang puncaknya memang tidak datang sama sekali si pengantin laki-laki maupun keluarganya keluarga Tadi juga suka naik berarti naik iya terpaksa mbak karena undangan sudah tersebar kami itu itu apa istilah itu ini B supaya itu tamu undangan iya dan alamak undangannya baru informasi Dari Palembang, Sumatera Selatan reporter Jane Kameramen Apriyansyah PBTV mengabarkan Tahan 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 Dia menangis Tahan Tahan Tahan